Ya pemirsa saat ini Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menanggapi putusan internasional People's Tribunal ataupun IPT 1965 tentang genosida atau pembantaian masal. Dirinya tidak percaya dengan putusan menyatakan Indonesia bersalah atas kejahatan yang diduga menewaskan ratusan ribu orang. Luhut mempertanyakan jumlah korban yang tewas dalam genosida 1965. Menurut data dari IPT jumlah angka korban tewas berkisar 400 hingga 500 ribu orang. Sebelumnya dalam putusan pengadilan internasional People's Tribunal ataupun IPT 1965, Ketua Pengadilan Zak Yakob mengatakan Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran konvensi genosida kepada masyarakat tertentu. Dalam konteks yang dikutip dari salinan putusan pengadilan, masyarakat tertentu yang dimaksud adalah anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta loyalis Presiden Soekarno dan juga anggota Partai Nasional Indonesia. IPT merupakan bentukan sejumlah aktivis hak asasi manusia, akademis, dan jurnalis dengan tujuan membuktikan terjadinya genosida dan kejahatan terhadap manusia yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara. Meski berbentuk pengadilan, namun putusan dari IPT tidak mengikat secara hukum, melainkan hanya putusan moral. Terima kasih telah menonton!